Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya, Emanuel Fikri, di channel Belajar Prestasi Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kritik dan esai materi Bahasa Indonesia kelas 12 SMA Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini dari awal sampai akhir Setelah membaca sebuah karya sastra, kalian bisa mengapresiasi dengan beberapa cara Misalnya, membuat penilaian dengan menulis resensi atau melalui kritik dan esai Kritik didasarkan atas analisis yang mendalam terhadap sebuah karya Adapun esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa Adanya esai dan kritik sastra dapat mendukung kualitas hasil karya sastra Nah setelah ini, kita akan belajar pengertian kritik sastra dan pengertian dari esai Kritik adalah tanggapan yang disertai pertimbangan baik dan buruk suatu hasil karya sastra Tujuan kritik sastra untuk menunjukkan kelebihan, kekurangan, keunggulan, dan kelemahan pada sebuah karya sastra Dari berbagai sudut pandang tertentu Disertai penjelasan, bukti, dan alasan yang logis Selain itu, kritik sastra bertujuan juga untuk mendorong sastrawan Agar mampu menciptakan suatu karya sastra yang bernilai tinggi Dan sebagus mungkin sebagai media berapresiasi sastra Macam-macam kritik sastra Yang pertama, berdasarkan unsur pembangun Berdasarkan unsur pembangunnya, kritik sastra dibagi menjadi dua macam Yaitu kritik sastra intrinsik dan kritik sastra ekstrinsik Kritik sastra intrinsik artinya mengulas sebuah karya sastra Dengan cara, gaya, atau membandingkan sebuah jenis karya sastra Dengan karya lain yang sejenis Berdasarkan unsur-unsur pembangunnya Yaitu tema, amanat, setting, alur, sudut pandang, dan sebagainya Berikutnya, kritik sastra ekstrinsik Artinya, mengulas suatu karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat Dengan kata lain, kritik karya ekstrinsik mengulas unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri Kritik sastra ekstrinsik biasanya dikaitkan dengan bidang studi ilmu lain Misalnya, psikologi, agama, pendidikan, sosial, dan sebagainya Yang kedua, kritik berdasarkan pemikiran penulis Berdasarkan pemikiran penulisnya, kritik sastra dibedakan atas kritik deduktif dan induktif Kritik deduktif adalah kritik dari penulis yang berpola statis Berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayai dan dipergunakan secara konsekuen Dengan kata lain, sang kritikus menggunakan hukum-hukum atau kaedah kritik yang telah ada Kemudian, mengembangkannya Sementara, kritik induktif melepaskan diri dari hukum atau kaedah yang ada Isinya bisa berupa pendapat dan selera pribadi Dan kritik yang ketiga, berdasarkan aliran yang dianut Kritik sastra dibedakan menjadi tiga Yaitu kritik impresionistik, kritik penghakiman, dan kritik teknis Kritik impresionistik merupakan kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif Terhadap sebuah karya sastra, sehingga selera pribadi amat dominan Kritik penghakiman merupakan kritik yang bekerja secara deduktif Dengan berpegang teguh pada ukuran atau hukum atau kaedah sastra tertentu Untuk menentukan apakah sebuah karya sastra itu baik atau tidak Kritik teknis merupakan kritik yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu Dari sebuah karya sastra Agar sang pengarang dapat memperbaiki kesalahannya di waktu mendatang Nah sekarang saatnya kita masuk ke esai Pengertian esai, esai merupakan karangan pendek tentang suatu fakta yang dikupas menurut pandangan, ide, pendapat, dan gagasan dari subjektifitas pribadi penulisnya Dalam esai, baik pikiran, perasaan, maupun keseluruhan pribadi penulis tergambar dengan jelas Untuk meyakinkan pembaca, sebuah esai biasanya disertai dengan bukti, data, dan fakta-fakta yang mendukung disertai dengan alasan yang logis dan tepat Macam-macam esai Menurut jenisnya, esai dapat digolongkan menjadi dua Yaitu esai formal dan esai non-formal atau personal Esai formal ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, sesuai dengan kaedah penulisan yang baku, taat aturan, dan terkesan monoton Pada esai jenis ini, unsur yang paling ditonjolkan adalah ide, gagasan, dan pendapat asli dari penulisnya Sementara pada esai non-formal, bahasa yang digunakan lebih komunikatif, jelas, lebih meluas, dan tidak kaku Sehingga, ulasan mengenai sesuatu lebih banyak dan mendalam Menurut isinya, esai dibedakan menjadi empat bagian Yang pertama, esai deskriptif Berisi ulasan tentang sesuatu fakta dan data yang diungkapkan seperti apa adanya Tidak ada subjektifitas dari penulis untuk menambah atau mengurangi fakta atau kenyataan Esai deskriptif bertujuan untuk memaparkan suatu fakta kepada pembaca tentang suatu topik tertentu Yang kedua, esai ekspositif Berisi ulasan yang tidak sekedar memaparkan keadaan sebenarnya Namun juga menjelaskan secara detail dari berbagai sudut pandang terhadap masalah tertentu Jenis esai ini menyertakan fakta, data, dan bukti yang kuat, akurat, dan lengkap yang diulas oleh penulisnya Yang ketiga, esai argumentatif Berisi ulasan berupa analisis menuju ke kesimpulan terhadap ulasan yang diangkat penulis Esai jenis ini bertujuan untuk menampilkan masalah, menganalisis masalah, memecahkan masalah, dan akhirnya membuat suatu simpulan sebagai bagian penutup esai Yang keempat, esai naratif Berisi ulasan mengenai topik tertentu yang disusun secara urutan waktu atau kronologis Berupa teknik bercerita Demikian materi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe di channel ini Agar kami tetap semangat untuk membuat konten berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!